Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Neng Risma Di video kali ini aku mau berbagi resep Masakan-masakan yang simple, sederhana dan pastinya enak Ya, di video kali ini aku mau masak yang berbahan terong Ini namanya terong raus khas Bandung Penasaran gimana cara buatnya dan terong Apa saja bahannya, simak terus videonya sampai habis ya Jangan di skip Dan seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa untuk klik video ini Kemudian komen, share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Karena subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini Pertama-tama siapkan 3 buah terong ungu Kemudian terongnya mau aku potong-potong seperti ini Potong menyerong seperti ini ya Setelah semua terongnya selesai dipotong-potong Kemudian sisihkan terlebih dahulu Lanjut untuk bumbu irisnya ada 5 butir bawang merah, 5 siung bawang putih 1 buah tomat, 4 buah cabai rawit, 3 buah cabai keriting atau sesuai selera Kemudian semua bahan ini aku iris-iris tipis Kemudian tomatnya aku potong dadu seperti ini Lanjut untuk cabai-cabainya aku potong Menyerong juga seperti ini Selanjutnya siapkan 1 bungkus tepung sajiku serba guna Lalu tuangkan ke dalam wadah Kemudian tambahkan secukupnya air Lalu dilarutkan Kemudian diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata Dan tepungnya larut Tambahkan air secara bertahap Atau sedikit lebih sedikit Nah untuk kekentalannya ini cukup ya Tepungnya sudah larut langsung aja masukkan terong yang sudah diiris serong tadi Diaduk-aduk hingga semuanya terbaluri oleh tepung Selanjutnya panaskan secukupnya minyak Lalu goreng terong yang sudah dibaluri tepung tadi Kalau sudah kokoh jangan lupa dibalik Supaya matanya merata Nah ini warnanya udah cantik Udah kecoklatan Langsung aja angkat dan tiriskan Selanjutnya masih di minyak yang sama Sisakan secukupnya minyak Sisa menggoreng terong tadi Kemudian tumis bawang putih dan bawang merahnya terlebih dahulu Jangan lupa diaduk-aduk Supaya tidak gosong Tumis sehingga bawangnya wangi dan layu Selanjutnya masukkan tomat dan juga cabai-cabaiannya Ditumis sebentar Selanjutnya masukkan secukupnya saus tiram Secukupnya saus sambal dan saus tomat Kemudian kecap manis Secukupnya juga 1 sendok makan kecap asin Dan 1 sendok makan minyak wijen Lalu diaduk-aduk Kemudian tambahkan secukupnya air Diaduk kembali Kemudian tambahkan juga secukupnya garam Secukupnya penyedap rasa Dan secukupnya gula pasir Diaduk-aduk kembali Nah ini airnya sudah mulai sedikit menyusut Kemudian langsung aja masukkan terong yang sudah digoreng tadi Diaduk-aduk hingga semuanya tercampur merata Dan bumbunya meresap Jangan lupa koreksi rasanya ya Dirasa kurang garam Penyedap rasa boleh ditambahkan kembali Nah ini rasanya sudah pas Bumbunya pun sudah meresap Langsung aja batikan api kompornya Dan siap untuk disajikan Nah ini dia Terong raus khas Bandung ala negerisma Sudah jadi Terima kasih sudah simak videonya sampai habis Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk resep lebih lengkapnya Bisa lihat di description box ya Dan jangan lupa untuk support channel ini Dengan cara Like video ini Kemudian komen Share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video aku selanjutnya See you next video Sub indo by broth3rmax